Seorang perempuan bernama Ernie Mayke Torondek menjadi buah bibir netizen di kasus anak pejabat pajak Mario Dendi Satrio. Diduga Ernie merupakan ibunda dari Mario Dendi, hal ini banyak diperbincangkan di Twitter. Nama Ernie terseret karena ulah Mario Dendi yang menganiaya David anak pengurus GV Ansor. Mario kini mendekam di penjara bersama seorang temannya bernama Sean. Sementara itu David yang dirawat di rumah sakit Maya pada dilaporkan mengalami luka serius, bahkan sempat pomak. Ulah Mario Dendi juga berdampak besar kepada masa depan ayahnya di pemerintahan, Rafael Alun. Ia merupakan pejabat pajak eselon 3 di bawah pengawasan kementerian keuangan alias anak buahnya Menteri Musri Mulyani. Keluarga Mario Dendi tak ada habisnya menjadi sorotan setelah ayahnya, kini malah ibunya. Sosok Ernie yang diduga ibu dari Mario Dendi dan istri dari Rafael Alun disebut-sebut punya beberapa bisnis besar. Salah satu bisnis yang diduga milik ibu Mario Dendi itu yakni sebuah restoran bernama Bilik Kayu Heritage di Yogyakarta dan Jakarta. Salah seorang akun Twitter, Edmutahadawan satu mengunggah salah satu cuitan akun Bilik Underskores Kayu dengan momen peresmian pertama kali restoran tersebut. Diketahui dari unggahan tersebut, restoran Bilik Kayu Heritage pertama kali resmi dibuka pada tahun 2016 lalu. Tapelak unggahan itu pun mendapatkan berbagai respon netizen yang menduga Ernie adalah ibu dari Mario Dendi. Dari beberapa penelusuran dari berbagai sumber, Ernie Meike adalah wanita berdarah manado. Ernie disebut berprofesi sebagai pengusaha yang sukses dengan memiliki sejumlah usaha. Salah satunya adalah restoran mewah di Yogyakarta bernama Bilik Kayu Heritage. Jika merujuk, pernyataan netizen terdapat dua kedai Bilik Kopi di kawasan Sudirman dan Meruya, Jakarta. Dari unggahan foto saat momen peresmian restorannya pada 2016 terlihat seorang pria memakai batik coklat diduga sasakrafail alun. Usai ramai diperbincangkan, netizen justru berinisiatif memberikan review buruk tentang restoran tersebut. Sayangnya, saat dipantau komentar-komentar buruk dari netizen sudah tidak ada di ulasan restoran tersebut. Selain usaha PNB, restoran dan kedai Kopi Ernie juga kabarnya merupakan seorang pebisnis properti. Bisnis properti tersebut adalah sebuah klaster atau kompleks perumahan mewah di Manado. Kompleks tertabut kabarnya diberi nama Green Hill. Tak heran sosok Ernie Meike memang bukan sosok wanita sembarangan. Namun sayangnya, kini keluarganya menjadi cibiran satu Indonesia karena ulah anaknya Mario Dendy. Mario Dendy dijerat pasal berlapis tentang perlindungan anak di bawahnya. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel VLOG Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.